Kita ke informasi dari Nusantara Corner, Pemirsa Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mengatakan agar keberadaan badan usaha milik desa BUMDES dapat benar-benar memberikan kesejahteraan bagi masyarakat desa. BUMDES yang mensejahterakan masyarakat melalui unit kegiatan maupun obyek wisata desa merupakan kunci dari keberadaan badan usaha itu. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar dalam kunjungan kerja di Desa Wisata Kaki Langit Mangunan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta menjelaskan pentingnya kehadiran badan usaha milik desa atau BUMDES di suatu kawasan pedesaan. Hal ini bertujuan untuk menunjang pergerakan ekonomi yang berujung pada kesejahteraan masyarakat desa. Abdul Halim Iskandar berpesan kepada para lurah dan pengelola BUMDES untuk benar-benar memegang prinsip kehadiran BUMDES bagi kesejahteraan masyarakat. Saat ini Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tengah menunggu peraturan Kementerian Hukum dan HAM Permenkum HAM di mana semua BUMDES yang terdaftar di aplikasi Kementerian Desa akan mendapatkan nomor badan hukum agar semua kegiatan BUMDES bisa berjalan untuk memulihkan perekonomian. Semakin memilihat sudah berproses pendaftaran hukum di KUM HAM melalui Kementerian Desa kita tinggal menunggu satu langkah yaitu perangman KUM HAM peraturan Menteri Hukum dan HAM beberapa hari yang lalu sudah tak menunggu waktu berinya untuk segera diselesaikan kalau itu selesai maka BUMDES-BUMDESMA yang sudah perverifikasi perbadan hukum yang sudah masuk ke aplikasi Kementerian Desa akan segera mendapat nomor badan hukum dan setelah itu seluruh KUMDESA akan bisa bergerak untuk berikhtia berupaya mempercepat pemulihan ekonomi desa. Bantul adalah salah satu kabupaten di daerah istimewa Yogyakarta yang memiliki banyak lokasi, destinasi wisata serta memiliki 43 wisata berbasis komunitas yang inisiatifnya dilakukan oleh masyarakat. Kemberadaan BUMDES tentu saja akan kembali memulihkan dan semakin menguatkan perekonomian masyarakat pasca terdampak pandemi COVID-19. Itu community based tourism, pariwisata berbasis komunitas yang dibangun oleh inisiatif masyarakat itu jumlahnya ada 43 wisata komunitas di Bantul dan itu terbukti bisa meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar sehingga ini akan menjadi fokus pengembangan pariwisata di kabupaten Bantul. Sehingga pariwisata yang kecil-kecil itu objek-objek yang dibuka oleh masyarakat yang sangat banyak di Bantul ini itu kita tetapkan sebagai salah satu prioritas pembangunan pariwisata. Dalam kunjungan ini, Menteri Desa PDTT juga meresmikan bantuan pengembangan objek wisata untuk Desa Wisata Kaki Langit Mangunan serta mengukuhkan pengurus BUMDES dari sejumlah kelurahan di Bantul. Adam Ardian, kontributor Berita 1, Daerah Istimewa Yogyakarta.